Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, Alunan Lautan Dalam Wisi Sekarang saya ingin bertanya kepada kawan-kawan sekalian yang disini Sebagai seorang pelaut Bagaimana sih tanggapan tentang cinta? Bagaimana perasaan pelaut mencintai dengan jarak jauh? Kita langsung saja tanyakan kepada rekan-rekan saya Bagaimana tanggapan mereka tentang cinta itu seperti apa sih? Oke, langsung saja kita langsung ke... Cinta itu huruf itu apa, Den? Satu kata, lima huruf yang mempunyai sejuta makhluk Iya, 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 iya Bro, ya, menurut kamu cinta itu apa sih? Cinta itu unik Uniknya itu walaupun kita sering bisa gini, tapi kita tetap mencintai Bro, kita yang tanya sama lo, cinta itu menurut lu apa sih? Cinta itu super mudah, seperti itu Oh, ya Pertama, cinta seperti berarti Karena memimpannya berarti saat kita terbangun Dua, cinta seperti harapan Harapan, orang-orang lainnya bisa juga kecewa Dan ketiga, cinta seperti doa Setiap kita takut mendapatkan, kita harus minta untuk mendapatkan ya, wajib Wuuu, mantap Iya, wajib Cinta itu apa sih? Cinta itu apa sih? Cinta itu menurut lu Iya, 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 iya Emosi, menangis, bahagia, itu semuanya Belawal dari cinta Ayo, iya, 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 iya Matap, matap Matap, matap, matap Mas, rumah tanya begitu cinta itu apa sih? Menurut saya cinta itu sebuah karunia dari Allah yang diturunkan ke dua pasangan gue bersalin mencintai dan mencintai hehehehehe hehehehe cinta c-i-n-t-a cerita indah namun tidak arti wow cinta itu apa cuan? itu suara kalau di luar kalau di luar bikin orang ribut orang cinta itu suara cinta itu apa sih kek mencintai mencintai itu berupa kelengkapan rasa hati tapi di dalamnya mengandung sifat kekejaman beda dengan sesayang kalau saman mencintai baju bajunya akan saya pakai terus untuk sifat merawatkan itu tidak ada kadang-kadang kalau saman sudah merasa tidak kesal dengan baju bisa-bisa baju itu sobek tapi kalau kasih sayang itu lebih mendalam dan lebih halus sambil menyayangi sebuah baju tidak mungkin baju itu sobek bagi dicuci setrika itu ibaratnya sebuah kadis sayang dan cinta kalau cinta itu lebih kejam harmonis dan lebih apa yang menjiwai seseorang untuk setelah membangun sebuah tujuan kedepannya itu lebih efektif terlalu lebih indah jika kita memberikan kata banyak sekitar cinta terima kasih kem kalau menurut saya sendiri cinta itu bagikan garam di lautan tidak terlihat memang tapi akan selalu ada untuk selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati